Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Umpamane Kicau Channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu Dan informasi tentang dunia burung Oke teman-teman Di video kali ini saya pengen Membahas tentang Masteran ya Di video sebelumnya Saya meliput Satu sekolahan murai batu ya Yang ada di Lampung ini Cukup besar ya Di tempatnya Mas Arief ya MMS itu Jadi setelah saya Bikin liputan disana Banyak tanggapan-tanggapan Dari teman-teman ya Ada yang menanyakan Tentang bagaimana sih Kiat-kiat kita untuk mengawali karir Membuat sekolahan burung murai batu ya Ada juga yang menanyakan Sebenarnya Apa sih Mas manfaatnya gitu ya Apa lebih bagus Disekolahkan di sekolahan seperti itu Atau kita Masterin sendiri Sangat banyak teman-teman ya Respon dari teman-teman ini tadi Oke Jadi saya sedikit aja Mengutip Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini Untuk Tentang sekolahan murai batu ini teman-teman ya Ini kan Udah Sering ya Aku bahas Dan Dari awal-awal Saya membuat Sebuah channel ini Saya sering Membahas tentang sekolahan ya Tentang pemasteran juga Gitu Jadi Alhamdulillah ya Di Lampung ini sudah ada Sekolahan murai batu Tentu saja saya menginginkan ya Di kota-kota lain pula Itu ada sekolahan murai batu juga Gitu ya Ya memang ada teman-teman Di Jawa Tengah itu juga ada ya Saya inginnya lebih ke Ya teman-teman yang lain lah ya Yang di Mungkin di Kalimantan Di kota-kota Di Kalimantan ya Terus di kota-kota Sumatera Palembang Riau dan sebagainya Ini Ada sekolahan murai batu yang Betul-betul kualitas gitu loh teman-teman Pengen saya seperti itu Apa sih yang diartikan kualitas ini Jadi gini Sebenarnya sekolahan murai batu itu Tidak Menanggung ya Apakah burung itu nanti Bakal jadi juara atau tidak Itu tidak ada tanggungan seperti itu Ya Tanggung jawab seorang Guru atau yang mempunyai sekolahan murai batu ini Adalah Tanggung jawab untuk Murai batu kita yang kita titipkan Atau kita sekolahkan ini Dia Pertumbuhannya bagus Ya Tentu saja disitu tidak ada Nantinya yang Bermasalah ngelowo Terlalu jinak Burungnya cabul dan sebagainya Ya Disini Pertumbuhan Normal dan bagus teman-teman Terus Ingat ya Ada harganya burung murai batu kita Entah itu kita beli dari terah Jawara ya Ataupun kita Ya yang Bisa memastikan lah Bahwa burung yang kita titipkan Memang burung pilihan Ada harganya ini adalah Saat burung itu Mempunyai materi-materi yang baik Gitu teman-teman Jadi kalau Dia itu Walaupun dia itu dari Terah jawara Bapaknya itu Juara nasional Tapi kalau dia tidak Mempunyai materi yang bagus Ya percuma Karena memang Saat Nantinya burung itu Dilombakan Yang dinilai adalah Materi suaranya Lagunya Istilahnya seperti itu Teman-teman ya Tuh Jadi tanggung jawab Yang mempunyai Sekolahan murai batu itu Adalah Itu tadi Jadi tidak ada Tanggung jawabnya nanti Burung itu harus juara Setelah disekolahkan Burung pasti juara itu tidak Itu nanti kembali lagi Ke burungnya Kembali lagi bagaimana sih Kualitas mentalnya Karakternya dan sebagainya Itu teman-teman Nah Dengan adanya Ya teman-teman ya Pertumbuhan Picomani Yang sangat pesat ini Apalagi di kelas murai batu Saat ini teman-teman ya Saya melihat itu Di Gantangan Untuk saat ini Banyak sekali itu Pemuda-pemuda Anak-anak yang masih Umurnya di bawah Jauh dari saya Ini adik-adik saya ini Sudah mulai Ya Merambah ke Kelas murai batu ini Ya Tentu saja disini teman-teman Mereka ini kan juga Menginginkan burungnya nanti Mempunyai materi yang baik Sedangkan ya Tuntutan Dari burung nih Yang kita pelihara Kalau kita meyakini bahwa Materi yang baik itu Dari burung asli Tentu saja itu Harganya mahal Ya Selain Mungkin teman-teman Adik-adik saya yang Cukup punya banyak waktu Untuk merawat burungnya Tapi tidak mempunyai Isian-isian yang baik Begitu juga Sepertimana Teman-teman kita yang lain Saudara-saudara saya ini Yang mungkin pekerja Ya Yang orangnya sibuk Tapi pengen Nantinya burungnya itu Betul-betul kualitas Ya Di tingkat materinya Sedangkan untuk merawat itu Mungkin Tidak banyak waktu Ya Luang untuk merawat burung Ya ini sangat efektif Ya Kita bisa Titipkan burung itu Kita tidak Banyak Nantinya untuk Entah itu Membeli burung Masteran ya Dan juga untuk Merawat burung masteran Orang burung Satu burung murawi batu Aja kita mungkin Kesulitan Karena kita sibuk ya Apalagi kalau ditambah Dengan burung-burung Masteran yang lain Tentu saja ini Merepotkan Maka ya Sangat efektif Apabila kita Menitipkan burung itu Atau menyekolahkan burung itu Di sekolah-sekolah Burung murai batu Gitu Teman-teman ya Nah Dan Teman-teman harus ketahui ya Karena saya juga Cukup Paham dengan hal ini ya Dulu Sebelum Sebelum ada Orang Membikin Sekolah murai batu Itu ya Kebanyakan Kalau ada Teman ya Yang Burungnya waktu itu Rontok bulu Di tempat teman yang lain Itu mempunyai burung masteran Banyak Biasanya memang dititipkan Maka Ya itu tadi Di burung itu Dinamis Terus berkembang Maka Muncullah Sekolah-sekolah Burung murai batu Jadi di komersilkan sekalian Teman-teman Dan ini sama-sama Menguntungkan Ya Menguntungkan Bagi Yang punya burung Karena memang Yang punya burung Mengharapkan Mempunyai burung yang Kualitas ya Begitu juga dengan Yang mempunyai Sekolahan burung ini tadi Karena apa Ini kan bentuk Sebuah jasa teman-teman ya Ya ini suatu pekerjaan Yang memang juga Menghasilkan Ya Satu contoh nih Kita mungkin Mempunyai Cukup uang Untuk membeli Burung Masteran ya Selain memang Kita itu Membutuhkan Untuk burung kita sendiri Tidak ada salahnya Untuk teman-temanku Yang mungkin Punya modal nih ya Mungkin di Kalimantan sana Ya silahkan Belilah Burung-burung Masteran Saya sering katakan Bahwa burung masteran Ini adalah Investasi teman-teman ya Kita ambil Burung-burung yang Memang betul-betul Kualitas Jangan burung nanggung Gitu ya Nanti Ya Diawali dari Hal yang kecil Teman-teman ya Mungkin awalnya Tidak Profesional lah ya Masih Antar teman Aja Tapi Nantinya ya Seiring waktu Banyaknya orang Mendengar Oh disana loh Burung saya dititipkan Disana Perawatnya itu Orangnya Telaten Orangnya Amanah Ya Orangnya itu Paham burung Dan materi Atau masteran Yang dia punya itu Istimewa Burung saya dirawat Dengan baik Burung saya Setelah dititipkan Disitu Saat saya ambil Burung itu Sudah mempunyai Materi-materi yang baik Dari mulut ke mulut Ini nanti Akhirnya apa Ya Terdengar oleh Teman-teman yang lain Ya Sepertimana Di tempatnya Mas Arief ya Dari awal Beliau Membuat Sekolah Murai Batu ini Mungkin Hanya kalangan Sekitar saja Tapi Pencapaian Untuk Sampai saat ini Ini ya Mas Arief Mengatakan Bukan hanya saja Dari Metro Atau Lampung Gitu ya Tapi Ada yang dari Makassar Ya Ada yang dari Jawa Yang menitipkan Di tempatnya Mas Arief ini tadi Gitu ya teman-teman ya Gitu tadi Jadi teman-teman Silahkan Untuk teman-teman ku Yang di Kalimantan Sulawesi Ya Di kota-kota yang lain Silahkan Membuat Sekolahan Burung Murai Batu Ingat ya Masteran ini adalah Investasi Oke teman-teman ya Saya rasa cukup sekian Kalau ada pertanyaan Nanti silahkan Telepon saya Sukses selalu